Waktu kasus itu kan sempat dibully kan? Maksudnya, sampai sekarang Sampai sekarang masih Yang ninggalin anak lah segala macam Sudah bertanggung jawab Banyak banget Tapi kan kewajiban Iki sebagai ayah juga masih dilakukan kan? Masih, Alhamdulillah Enggak kenapa baru nikah terus dicerein itu loh Pernah gak ngasih jawaban itu ke halayak ramai? Maksudnya ngasih statement Sebenarnya ini loh yang terjadi dari sisinya Iki nih Hai Daddy Hai Daddy Hai Daddy Hai Daddy Hai Daddy Hehehe Badan kayak gini Kita suasana baru ya Kita pindah rumah sebentar nih Kita pindah rumah sebentar Karena hari ini kedatangan dedes-dedes yang spesial Gimana dedes? Dedi gemes Tensi aja dong Kita bukan dedes Bapas Bapak? Bapak gemes Udah bapak-bapas Ini kita ada Rizky dan Rido Yeay Gimana bisa nebak gak Rizky mana Rizky mana Rizky mana Rizky mana Rizky mana? Gak udah lupa bang Tunggu 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 Oh ini Rizky Eh salah ya masih salah? Ini Rido Oh ini Rido Yang bingung Intu banget sih Kakak Ade ya? Kebaran Karena kita suka lupa bang Mana Riki mana Rido itu suka lupa Eh iya Iya gitu ya Tukar Kemarin dia.. eh sebelum Rizky Ritor datang dia bilang gini perasaan dulu dia ceking ceking, sekarang gede banget sekarang nge gym ya, olahraga memang merubah segalanya buat tempat gym sekarang iya ya, jadi nama? di Bintaro sebelum dilanjutin ya kan, kita ngopi dulu ada lagunya apa? lanjutin dong, karena punya hidang dong nananana apa gak? jelas gua pikir punya hidangnya bisa semua nananana doang gitu biasanya kan gitu, mereka kan biasanya pake organ doang gak kak? disini udah bisa nyambut nananana apa kuning? nananana kopi kopi masih kopi kopi masih karena ada lagunya nananana gua gak ngerti lagi kopi kopi masih gitu kan lagunya tapi ya, penyanyi dangdut itu tuh orang paling unik dan paling istimewa banget kenapa bang? karena dia bisa hidup dengan organ tunggal organ tunggal, semua organ tunggal itu beda beda ya dia memang gitu joknya, jok udah bapak bapak joknya candu bapak bapak candu bapak bapak kau tau kalo pake loket medan gitu ngomong kita gak paham gua kan, kita medan medan aku mereka dari asahan ya, tadi ya pokoknya kita medan merdeka medan merdeka kan sampai SMA gua di medan sampai SMA, tapi medan tembur medan tembung tembung gua nyokap juga medan iya, mamanya dia medan cuman gua lah punya keluarga disitu kalo apa markanya apa? gak ada marka melayu satwa dia eh gua ragunan melayu sama dong oh iya melayu juga deli berarti deli tapi aku nyokap aceh bapak padang oh bapak malah padang iya mamak berarti mamak melayu mamak deli berarti masih kalo rambutnya gak beda lu gak bisa bedain juga misalnya gua switch nih segala macem tapi gua nandainya gitu pokoknya impiran diskus supaya gak salah ya kan gak mungkin ya salah sama binang tamu kan gak boleh nih tapi orang masih salah ini gak? jadi kan kalo gini kan keliatan bang bedanya Duda yang mana uh Duda yang pirang iya lanjutin dong lanjutin Duda yang mana engkau senangi uh biar janda janda yang di rumah kita dulu juga penyanyi juga apa ya coba aku aja dulu kan temu eh dulu boyband ya bang boyband apa dulu namanya bang? boyband tapi sini orang tua semua kayak jokobodo, almaru benigno 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 udah benigno udah benigno udah benigno kita mangelnya omen kalian mangelnya udah benigno benigno terus ada aria gitaris elemen tapi jangan salah rbt kita dulu ranking 2 loh yang dulu mainnya itu rbt ya bang sekarang udah gak jaman rbt tapi single udah pernah buat? alhamdulillah berapa single udah? banyak bang alhamdulillah sekarang lagi single baru lagi kan single baru insya Allah sebentar lagi berarti single ke berapa ini? yang mau keluar? enggak tau enggak tau berapa lebih lah beneran lu cuma punya 2 dia banyak apa lebih dari 10 udah? lebih dari 10 udah lu gimana sih lu? itu cuma 2 udah suka udah udah single terlalu banyak pembagian? bukan terlalu banyak pembagian susah banget nyamain schedule nya lu asok ngamain pembagian gak dapet apa-apa dulu kita nampil di inbox nampil di daset udah senang udah happy gitu lama kelamaan kok gak ada duit nyi gak dibayar bayar ini langsung sesuatu beda sama mereka kalau mereka kan top air mulu kita kagak alam ya orang nyanyi lip sync mulu suara gak gari bagus suara gak gari bagus kakak artinya emang benar? emang masih lip sync? enggak gak pernah gak tau kan kalau studio kan kadang-kadang harus lip sync enggak mungkin kalau memang lagi promo kali ya mereka tapi kalau ikhidong gak pernah lip sync mereka jebolan nah ngedut akar dulu nih suara udah gak segera raguin nah tadi aja dia ngomong si itu siapa? lu lihat aja ngomong falsetto deh kan iya coba sekarang bisa lu gimana? dunia yang mana? weee yang dari indung dong? yang dari indung? dunia yang mana? sumbeng jatuhnya bagus 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 kece ya kece lu lu penasaran gak sih kalau orang kembali kalau di rumah tuh akrab juga apa enggak? kayaknya sering merantem juga sering merantem wah setiap menit gebuk-gebukan setiap menit? setiap menit kalo ikhidong ini aja yang agak udah udah itu malu sama umur udah tua juga gitu kan udah punya anak masing-masing iya tapi kayak kenapa biasanya? apa aja makanan kayak baju kayak emang tinggal bareng? kemarin kan pas sebelum punya ini masih kompetisi terus siapa yang lama banget ayo perangkat ditungguin dari tadi nih tapi kalo itu masih siapa yang sering telap gue siapa? ganti-gantian sih ganti-ganti masing-masing lama kali ada yang udah mau berangkat masih nge-gym kayak gitu-gitu kalo gitu paling perfectionist siapa? kalo perfectionist sih enggak tapi kalo untuk lebih perhatian sama passion mungkin idol idol karena idol disiapin tuh pasti rewel banget bang ini kenapa gini ini kenapa? oh dia nanya gak cocok nih ini malas gitu di grup kita iya 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 karena biar sejalan aja gitu kan bang ya karena memang kalo nanti berantem-berantem terus kan disiapin nih ini siapin nih nanti idol gak cocok lah ini kenapa pake ini yang sering belanja bahwa eh idol aja gitu nanti bagi dua aja oh gitu iya suka berantem kemana nih misalnya ke PS terus beli ada baju udah ngambil dua nanti sepatu kayak ini bagus banget nih ambil dua 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 nanti bagi dua nih total sekian emang bajunya harus kembar? gitu ya kan mereka bikin brandingnya begitu oh memang harus gitu wah lu sama gue kembaran nih kagak cocok lu mau kembaran sama gue ya enggak maksudnya kalo kembar emang harus bareng salah satunya branding juga itu sih satu sih itu cuma pesan bapak al-mahrum dulu gitu kan bapak tukang jahit jadi kalo nanti beda-beda gak mau bapak bikinin itu awal mulanya oke makanya sampe sekarang diikutin ya pesan dari bapak tapi istri gak perlu kembar dong enggak gak perlu ngirip juga seleranya seleranya maksudnya dulu bapak juga mau tuh hari ini ya kembar? pengen nih kalau kembar asik lah ya oh gitu bapak dulu al-mahrum kalau ketukar gimana tuh? iya enak gila lah gila lah mana tau ketukar bukan mana tau ditukar mana tau ketukar mana tau ketukar mana tau ketukar mana tau mati lampu salah kan ini dia rasanya gitu tapi gue punya temen kembar juga kayak Fadli sama Kak Fadlan ini misalnya lagi ada job ini Kak Fadli nih tiba-tiba Fadli gak bisa bisa digantiin sama Fadlan tapi tau gak kliennya? gak ketahuan kliennya kalian gitu gak? dulu pernah syuting gitu pas yuki sakit ya Ido yang ini sih gantiin tapi kalau yang bener-bener fans tau ini idulah ini ganti kalau TV kan tau kan tayang iya sih apalagi kan mereka selalu berdua ya makanya sekarang dibedain sama rambut ya tapi bang Fadli-bang Fadlan enak banget ya anaknya kembar dua-dua ya iya masing-masing kembar ini belum dapet masih penasarannya apa lagi? pengennya kembar tapi kan sekarang udah ada sekecilnya kan ambil lagi bang Insyaallah bulan 12 nanti lahir lagi ya Masyaallah terus enaknya kembaran apa? pengennya ah? enaknya jadi adek kembar berasa ada yang nemenin aja sih ada yang ini sih kayak apa namanya penerus lah gengin gitu ya iya kan kalau kembar juga enak sih kalau waktu kecil dulu kan penakut ya jadi minta temenin Iki ayo iki aku mau perak temenin gitu nanti ditungguin dia enggak ditungguin di luar iya tapi mungkin minta temenin maksudnya di kamar mandi di depan pintu di depan pintu aja gitu diem nanti gitu juga gantian gitu tapi kan kalau yang sendiri mungkin kalau udah tahan aja sampe perak di celana tipis lah tapi tepat mah gitu kok gak enak ya? gak enak sering berantem tadi iya berantem apa-apa berantem apa-apa berantem tapi tetep pompa tetep pompa itu badanya kita tuh sama orang yang adek kakak tuh bang biasanya kalau berantem tuh 5 menit udah baik kan kalau ini? ini 5 menit kalau adek kakak kan biasanya agak lama kan ini cepet ya baper-baperan yang paling sering minta maaf dulu kan gak minta maaf sih bang gak ada gak ada jadi tiba-tiba udah so asyik ngobrol aja gitu kode-kodean dong asyik aja cukrui cukrui cukruh 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 tapi kayak kemarin panjang kayak gitu apaan sih dia gak ngerti dia tuh gak ngerti gitu dia bukan genzi soalnya tua dia ini yang ngerti gitu-gitu gue tapi kalau misalnya kerja uang transferan langsung masuknya ke kalian kita buat rekening bersama buat rekening bersama ada Rido atau Rizky tulisannya sama rekening ya? iya misalnya 10 rupiah masuk terus nanti baru setelah udah masuk ke situ baru pembagian bagi 2 terus pengeluaran barang apa dikeluarin gaji karyawan dikeluarin dulu gitu-gitu setelah dibagi 2 dulu apa sebelum dibagi 2 sebelum bagi 2 netnya baru nanti bagi 2 sisanya nanti berapa kebutuhannya masing-masing atau nanti 5.000-5.000 ambil dulu itunya baru pengeluaran hitung-hitung gitu tapi sorry lebih sering dapet job sendiri-sendiri atau berdua? gak pernah sendiri gak pernah sendiri gak pernah sendiri misalnya sinetron ada tuh kemarin tawaran film dirnatan kalau gak salah harus salah satu harus salah satu jadi akhirnya udah oh gitu jadi gak mau kalau dapet tawaran salah satu aja tetep gak mau gitu ya tetep harus berdua sih sekomitmen itu insyaallah oh gitu karena bapak ngasih ah ya atuk ngasih nama itu udah begitu rizki rido kalau Allah udah meridoin insyaallah ada rizkinya masya Allah tapi gini namanya gitu jadi kalau memang di dunia entertain itu kan kita tercetus dan keluarnya kan berdua tapi kalau untuk di belakang mah mungkin ada bisnis ido kayak sama bini nya silahkan aja tapi kalau itu masing-masing entertain mungkin kan ini ya offer gitu tapi kalau komitmen untuk keluar di entertain itu kan memang bareng orang pengen buat grup aja susah kan gitu kita udah ada ada identitas kenapa harus di pecah karena jarang banget orang kembar gitu yang di entertain dan penyanyi dalam dude pertama itu mungkin ada yang kemarin itu ya cewek ya tapi gak bisa bertahan lama juga dan alhamdulillah kita cowok alhamdulillah bisa bertahan di entertain gitu yang kembar dulu aja ada pausi-pausan tapi juga oh iya ada ya bener banyak sih ini kan kalau di dolar alhamdulillah udah 8 tahunan lah 8 tahunan nya masih aktif dan akan keluar single baru alhamdulillah jadi jadi gak ada rebut-rebutan job ya eh gak ada manajemen malah kalau kita coba pernah nyanyi sendiri tuh kayak berasal bincang oh iya aneh ya gak pede kok pake koreografi gak sih sempet kemarin tuh rame pake koreografi pake karena kita juga mikir kan ini gimana caranya kita bisa bertahan di entertain gitu jadi ketika memang mereka ngundang kita suara kita emang tau lah standar standar mungkin lebih kecil misalnya dia koprol salto sempet sempet gitu sempet nyewa apa namanya dancer ya buat ngelatih kita terus bikin kaca di rumah latihan kerakan disitu gitu sih untuk bertahan gimana caranya kita jangan uniknya doang nih kembar gitu tapi tetep memang harus ada ada kualitasnya iya harus pake koreografi iya lu nyanyi pake kaligrafi iya iya pake kaligrafi berakannya gini gak cocok ya itu koreografi iya kan kaligrafi kan rasanya lebih beda tapi dari tadi itu selalu bilang pesan papa selalu ngomongnya gini pesan papa selalu begini berarti semua tuh apa yang riskerido jalanin tuh karena peran orang tua banget iya peran orang tua banget pertama kalo kita tuh luar di internet apa namanya pas lagi kita tuh kan orang rumah sebenernya bang gak pernah kemana-mana Medan aja gak tau Medan tau itu gak pernah clubbing Medan aja di kampung tuh emang kita tau Medan itu setelah Jakarta yaudah ya kita tau Jakarta dulu oh karena pemilihan itu dulu ke Jakarta iya enggak di Medan tetep di Medan tapi tau kotak tau kota Jakarta ke mallnya itu ke mallnya itu mall Jakarta dulu oh mall Jakarta dulu baru ke Medan tau mallnya Jakarta San Plaza gitu-gitu baru tau sekarang iya diundang-undang pada saat manggung ya mau manggung itu baru tau disitu saking gak pernah keluar gak pernah keluar karena jauh juga kan bang dua jam dulu empat jam tuh bang dari kampung ke kota Medan nya nah sekarang ada tol tuh satu jam dua jam lah untuk ke ke kota Medan tapi sampai Jakarta gak bergaul gak pernah ke kota main ke kota enak hahaha dia raculin anak orang heyyy dia emang dia ada mana bang hahaha itu gak jam ada pelajar urus lagi dikit gak ada banyak tuh kelap-kelap masih banyak banyak yang sembunyi-sembunyi gitu kamu mikir apa ya ha 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 that's why gua udah lama gak main-lama dia begitu begitu aja brengsek-brengsek aja orangnya apa nih bapak whisky kue belis 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 begini rasanya kopi ya lu keluar dari sini meper aja gini bapak itu pokoknya pesen tiga aja jangan jaga sholat lima waktu terus jaga pergaulan jaga nama baik orang tua udah silahkan mau bergaul kemana aja tapi tiga pegang itu jaga nama baik orang tua jaga perilaku terus jaga sholat lima waktu dan satu juga kemarin tuh kalo memang bisa tuh kuliah gitu aja tapi kuliah selesai ini lagi skripsi dua juga oh iya masih kuliah soalnya gini bang dia bilang apa cuma cukup satu nanti bisa ngomong soalnya susah ngomong gitu bang susah ngomong itu dalam arti logat medan medannya belum bilang siada apalagi ini masih sering bareng kan bang pasti abis episode ini ya abis episode ini ya bakal gua jadi kayak gini kenapa kayak mana lo gitu 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 biasa nular gitu ya iya biasa kenal iya kan skrip tuh dibacain kamu gimana sih kamu gimana sih gitu saking gak bisa ini bahasa ini susah berarti tujuan kuliah cuma biar bisa ngomong bisa ngomong doang kata bapak gitu nah gua biar bisa ngomong bikin podcast ngomongnya ngoceng biar ngoceng mulu tapi sama aslinya gua agak pendiem juga iya dia diam-diam tiba-tiba ada keluar sayuran tungki gimana namanya tungki dia gak ngerti tungkinya tungkinya aleksander oke tau bahasa sunanya apa bonge bonge ya gak ngerti conge conge kalau isinya cita ayam fashion wik bonge iya 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 bener tapi emang bener sih dalam dunia entertainment kalau misalnya memang mau lebih bagus lagi pergaulannya juga ya maksudnya pergaulan yang baik ya misalnya sering-sering ketemu sama kita lama-lama logatnya ilang iya iya oh tergantung bagaimana temen lu bicara lu iya temen lu bicara karena gue ilang logatnya karena pergaulan kalau dirumah gak bisa son gak bisa lu lebaran 2 hari ya pulang-pulang udah kayak mana kau kayak mana kau gitu lantem kali mulutku udah gitu lagi dibalik gitu makanya gue gak mau balik-balik ke Spanyol tuh kayak gini ngomong Spanyol gue udah berjaya-jaya kristenin lah udah gitu kayak gue sekarang lagi ngelajarin bahasa Indonesia bikin podcast iya bagus banget ya bener-bener kehal gue aja terus iya tapi begitu papa gak ada gimana akhirnya oh berasa banget dong karena kan semua yang kalau ngasih nasihat kan papa ya kalau mama tuh lebih kayak ke apa ya lebih kalau untuk main-main tuh jangan terlalu banyak mainnya bantu orang tua masak nanti kalau keluar rumah gak ada orang tua baru berasa kau katanya gitu ternyata bener pas gitu tuh disuruh apa namanya bantuin masak gak mau masak main bola main bola ekstra kulikuler tuh sekolah tuh setiap hari sampe di udah tinggal aja di sekolah katanya gitu itu bawa baju katanya gitu sama gitu marah makanya mama tuh lebih ngajarin kalau memang ditinggal orang tua tuh nanti berasa bisa hidup bisa hidup tapi kalau papa tuh lebih sholat sih kayak sholat subuh itu bener-bener pake lidi oh iya di badan kita sholat subuh harus bangun pake lidi albur cipret nih bangun kalau gak bener kalau gak sholat subuh gak di uang jajan gak dikasih bener-bener gak dikasih uang jajan pusat itu longa jadi sekolah itu gak megang duit sama sekali tapi sebagai anak tuh sebenernya suka gak sih jadi gitu kan awalnya kesel awalnya kesel tapi mikir lama-lama wah ini gua kebaikan aku gitu ngarus sampe sekarang gitu teringat itu didikan sekarang tuh gak bisa gitu juga sebelum sholat gimana? eh sebelum papa meninggal sebelum nuntut ini kan? masjid kan? ke masjid bang nuntun ke masjid ayo kita ke masjid papa dasar ya udah tadi ya aku nunggu papa yaudah ya dianterin tuh ke masjid oh papa sampe segitunya sampe ke masjid itu inget banget tuh sebelum meninggal jadi meninggalnya tahun kena? 2 tahun yang lalu jadi kalo untuk masalah agama tuh papa paling saklo lebih saklo sampe sabut apa segala iya sampe disiram oh iya pokoknya subuh ya iya subuh kalo ilmunya dia tuh gak ada sih bang maksudnya ilmu agamanya tuh gak yang orang yang fanatik banget bang tapi jangan sampe nanti aku dia bahkan gak bisa baca baca alquran gak bisa tapi dia belajar tetep belajar tetep belajar setiap pagi tuh dia ngeliat coba belajar untuk itu dia beli alquran yang bisa baca sendiri yang pake polpen oh iya nah itu dibelinya udah gitu dibelinya lagi di alquran yang ada arti pokoknya anaknya jangan sampe kayak dia lah harus diatas dia gitu bisa ngaji bisa mandiri gitu disatu waktu papa nyuruh itu Rizky Ridho udah bisa ngaji tapi? udah alhamdulillah sampe sampe kita tuh bohongnya tuh ketika disuruh ngaji tuh kita bahasain rambut doang sholat eh sholat ya bisa sholat kita bahasain rambut tuh supaya dapet duit jajan doang bohongnya gitu tuh bahasainnya pak itu udah sholat nih udah duit bahasa nih minta duitnya mana duitnya tapi papa percaya tapi lama-lama kita mikir kenapa main gua bohong ya buat sholat padahal papa sengaja nyuruh sholat itu yaudah buat kebaikan kalian walaupun caranya kasar gitu tapi seneng sih memang harus kayak gitu sih sebenernya pas kan lagi ngafal Al-Qur'an tuh gua sebagai orang tua juga gini apa sih anak gua bisa ngafal Al-Qur'an gua gak bisa lu gak bisa akhirnya gua sama Fahirus manggil lagi guru ngaji buat baca lagi buat ngelatih lagi gitu jadi yaudah belajar lagi dari awal meskipun udah bisa ngaji kan selama ini kan pas kan kalo hafalan kan mau rojaannya kan bareng gua jadi dia udah hafalan sama guru hafiznya dirumah tesnya bareng aku nih bareng aku jadi setiap hari tuh 5 waktu harus ada sekoran hafalan gitu kalo kita sebagai orang tua gak bisa ngaji gak bisa baca Al-Qur'an juga iya terus gimana caranya dan ngajarinnya juga gitu oke gitu oh ngaji bisa baca bisa jadi tau nih panjang pendeknya bener apa gak bacaannya tapi lama-lama pikir eh dia mau menghafal gua juga ah belajar menghafal lagi gitu jadi akhirnya nanti anak-anak juga ngeliat eh orang tua gua aja umur segitu tuh masih mau terus belajar masa gua yang masih muda enggak kalian ngalamin gitu juga kan ngalamin banget gitu sampe kita ngaji aja tuh ngamak lagi motong bawang gitu tau nah itu nunnya panjang gitu oh iya itu kan pegas orang tua makanya harus bisa makanya karena sama mengarahkannya nah itu shahnya itu gak panjang itu kan panjang itu itu kalo titiknya tiga itu shah bukannya salah itu gitu-gitu salah itu dia bisa dengerin masak terus sekarang mama sama siapa? mama ada disini di rumah Iki di rumah Iki berarti ya di rumah Iki berarti ya kalian berdua aja maksudnya gak ada saudara lain ada delapan gitu loh oh delapan banyak enam lagi berarti di Medan di Medan di Medan satu disini iya lima yang di Medan ya lima di Medan tapi mama ikut kesini kamu ikut kesini pas sebetulan karena Iki sama Ido yang paling Alhamdulillah udah sukses lah ya jadi bisa bawa orang tua maaf nih mau nanya waktu yang udah pisah sih pak Iki waktu Iki waktu Iki dulu pisah Bapak udah masih ada? almarhum ada ada tapi gak dateng tapi pas nikahan Iki gak dateng gak dateng itu kenapa? pas lagi dia itu kan naik naik ini takut juga naik pesawat waktu itu naik mobil pas lagi sakit punggungnya aduh lama 3 hari 3 malem ini gak bisa dateng ya semua keluarga kan pada naik mobil kan oh iya misalnya semua rombongan dari Medan ya waktu pisah pendapat Bapak gimana? dia mah orangnya diem bang gak komentar-komentar apa-apa diem cuman dia cerita sama orang yang misalnya sama orang yang tempat dia jahit temen-temen temen-temen lingkungan jahit dia gitu nah kita tau setelah taunya itu setelah dia meninggal sering kita main ke tempat yang tegang jahitnya itu dulu pengennya kalian tuh harus kayak begini begitu gitu setelah Iki pisah Bapak tuh gak ada ngomong-ngomong apa-apa gak komen-komen ya kalau memang gak cocok ya susah gitu aja mamak juga gitu tapi ada kok disuruh lagi kawin lagi lah kalau nak gitu apa-apa kalau mamak sekarang mah tinggal gimana Iki aja pilih adik Iki seminggu sekali masih ada schedule nya ya kalau pas lagi di bandung ketemu oh ditinggal di bandung tinggal kadang mama is ya kadang mama is waktu kasus itu kan sempat dibully kan maksudnya sampai sekarang mas sampai sekarang mas gimana niapin mentalnya agak susah untuk naik dari apalagi dari daerah kan tiba-tiba sampai sampai Jakarta menikah ya maksudnya sampai dibully dibully yang kita podcast terakhir keluarga sonfa yang acara sonfa yang di trans tv itu kan masih itu lagi lama itu sampai sekarang lah sampai sekarang memang gak susah mereka ngebully itu kan yang lebih ke apa sih sorry gue gak karena gue tahunya mereka ini tiap hari di IG kalau gak kajian olahraga sama segala macem gitu aja bang ngisi hari-hari itu begitu aja suatu nyanyi gitu aja yang ninggalin anak lah segala macem tidak bertanggung jawab banyak banget tapi kan kewajiban Iki sebagai ayah juga masih dilakukan kan alhamdulillah kenapa baru nikah terus dicerein itu loh ya gitu-gitu pokoknya pernah gak ngasih jawaban itu ke halayak ramai maksudnya ngasih statement sebenarnya ini loh yang terjadi dari sisinya Iki nih ya kan karena jadi diem aja bener-bener diem terserah orang ngomong apa karena kan memang kita tahu menyadari bahwasannya konsumsi publik juga kehidupan kita cuman gak semua juga gitu mereka tuh harus tahu dan perlu tahu sedalam apa gimana detail gak perlu tahu juga gitu yang penting Iki menyadari bahwasannya itu adalah aib aib keluarga yang istilahnya yang harus kita tutupin jadi ya udahlah biarin aja orang itu mau ngomong apa terserah jadi tutup telinga aja udah ya kita punya dua tangan tutup telinga aja orang ngomong apa ya terserah kita gak bisa nutup mulut mereka masing-masing jadi udah tapi yang penting saat ini kewajiban sebagai seorang ayah udah dilakuin Insya Allah Insya Allah itu kan yang paling penting juga untuk dalam kondisi yang sekarang iya karena kan mantan istri ada tapi mantan anak gak ada kasihan Insya Allah untuk hal itu mah ada enggaknya sedikit banyaknya pasti kita harus asyik Kali Ido suka nasihatin Iki gak kalau masalah rumah tangga gitu atau masalah pernikahan suka sharing gak sih kalau nasihatin gak maksudnya dia lebih berpengalaman lah Iki oh Iki luan ya Iki luan ya Iki luan Iki luan Iki luan sekarang kan Iki Ido sama keluarga kan Masya Allah kan lagi tapi alhamdulillahnya setelah Iki mengalami hal itu ya mudah-mudahan Iki tidak jadi belajar ya iya tidak mengalami tapi ikut merasakan aja dan belajar dari pengalaman Iki itu aja dan banyak juga belajar dari Kak Fahirus iya juga ya iya kemarin itu kan sempat ngobrol pas waktu itu ngobrol-ngobrol ya naset naset apa Kak Fahirus jangan dengerin deh udah biarin aja yang penting kita popos aja udah iya sekarang kan mungkin kalau banyak orang yang masih ngerasa belum suka sama Iki karena masalah kemarin tapi banyak juga yang suka gitu ya iya makanya dengerin aja yang orangnya suka aja iya makanya terus aja berkarya sih itu aja sih Bang Dapisnya ya udah karya aja makanya pas Iki bergaul sama bener sih kita tuh harus bener-bener ada bergaul juga jadi sharing gitu nah ketika denger Iki seperti berkarya gitu katanya berkarya jangan kita suguhkan untuk konsumsi itu kehidupan kita gitu tapi suguhkan mereka tuh karya kita oh iya iya makanya lebih tonjolin prestasi daripada sensasi kan lu juga sering menggauhkan itu sih betul itu kita dapet tuh semangat itu dari Bang Triswaka tuh Triswaka yang iya itu udah bilang udah jangan jangan ditanggepin orang dia ngomong gitu biarin aja karya aja keluar iya waktu itu nasihatin gue udah gak usah dibacain gak usah dibacain jadi kan ini baru bikin podcast terus tiba-tiba podcastnya lumayan lah orang ngotis lah tapi banyak juga yang ini juga ada dia dibilang gini apaan sih lu gak jelas banget ya gitu-gitu lah tapi itu maaf Bang Iki potongnya kemarin juga dibilang sama apa namanya manajer kita juga lumayan ada orang yang mau ngina gitu karena kalau mereka tuh gak ngomong kayak gitu ya komentar tuh kosong iya 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 oh gak ada yang merhatiin gak ada yang merhatiin acara kita mau baik buruk ya kita terima aja itu berarti ya udah jalannya untuk kita tuh naik itu karena omongan mereka yang penting kita tidak menyubuhkan yang namanya untuk mereka tuh menghina kita oh ngerti kan Bang? bukan jalan kita untuk kesitu untuk menghinain bahkan karya single aja tuh buh ada aja iya kita buat gerakan segala macem yang dibilang prindavan lah gerakannya macam apa lu? prindavan ngerti di apaan prindavan india 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 gitu kan terus bajunya baju gatot kaca kaca gitu banyak aja gitu bang tapi alhamdulillah mereka disitu begitu tapi pas lagi ketemu langsung nanti off air oh biasa begitu emang emang terus kemarin kita nyanyi 17 Agustus bajunya kayak pantai segala macem komen gitu bang tapi alhamdulillah gitu ya udah gak apa-apa itu ngeramein komentar terus lu gak ada komentar gitu dan kayaknya mereka perhatian ya karena kalo gak mereka gak mungkin komenin terus ya kalo mereka komen begitu berarti kan evy evy kan bahasanya berarti mereka nonton nonton sampai habis dan keluar juga rekomendasi ke abang iya 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 berarti bisa dibilang cara Allah untuk mengangkat derajat sesuatu udah itu aja bang positif thinking aja karena kalo misalnya Allah gak pengen ngangkat derajat kalian yaudah walaupun ada hal-hal negatif tetap aja dijatohin tapi kan gak ada negatif Corona berapa tahun 3 tahun kan kalo Allah gak bikin bikin permasalahan seperti itu gimana coba iya udah berita ilang-ilang semua tiba-tiba ilang aja ilang-ilang tapi udah alhamdulillah positif aja mikirnya kalo Ido gak pernah maksudnya berhubungan dengan dunia entertainment ya sensasi-sensasi gak ada gini bang kita tuh dari pertama kali muncul di entertainment kita tuh gak pernah yang namanya buat sensasi ter-create sendiri kan itu Allah sendiri yang ini gitu gak ada yang sengaja dibuat oh kita ini settingan settingan buat gini ya ini biar terkenal dia nyari sensasi iya tapi gak terkenal juga udah begini-begini udah begini-begini berarti lo gak mau nyari sensasi memang berarti lo belum jalan ya tapi gue jujur aja belum siap mental kayak kalian kalo kalian hebat juga di umur segini baru keluarga yang kita gak bisa apa namanya nge-backup banget gitu karena mereka kan main sosial media juga keluarga jadi memang berasa banget lah dan untungnya mama itu sama bapak waktu itu gak pinter main handphone android segala macem jadi gak baca gak tau cuman nyampe dari kakak jadi gini oh tadi gue gini emang kakak tuh paling nangis kok gini sih mereka gini biarin aja udah caranya Allah seperti itu udah kita bukan menyuguhkan yang gak baik kok gitu sehingga mereka tuh berkomentar yang gak baik untuk kita gitu tapi dari sekian banyak mungkin hujatan ya mas maaf ya hujatan gitu yang paling bikin aduh kena banget aduh gue bikin sakit banget pernah gak apa gitu ketika apa paling hujatan itu sampe ke keluarga sih keluarga tuh selangis itu yang bikin kita diomongin apa waktu itu apa ya yang tidak bertanggung jawab itu iya sampe yang udah bilang baju segala macem yaudah mau kondo lah gitu kan mau kondo mah engga sih wala walaupun dia berkarya loh netizen mah bebas lu lu mau berkarya mau apa mereka mau bebas iya kan dia gak tau arti definisi arti iya kan iya iya lah lu gua aja di komenin begitu hahaha komen aja ini tau emang logi hahaha penting mereka tuh jangan pake orang tua jelaki-lekin orang tua menghina segala macem yang fisik segala macem nyentuh jangan pernah gak ada yang gitu? gak ada cuman kalo ngatain ini silahkan lagi katain lah oh jadi gak pernah ada yang kena duk kena omongan ngelungi bang atau duk apa ya lupa ya terlalu banyak yang duk-duk gitu bingung kita milih ya bang kan semua diketawain aja ya kalau harus ribet ya tunggu udah kalo kembar itu yang keluar duluan yang paling tua apa? ini iki keluar duluan keluar duluan yang paling tua ya? iya iki kan paling tua ketika dia ada masalah gitu Ido gimana? maksudnya nasihatin atau ya pertama ikut ngerasain juga lah dan tau kan situasinya sebenernya gimana gitu yaa tetep aja semudah sabar aja gitu jadi jangan kasih apresiasi buat netizen ketika memang cuman hanya omongan doang kok nyampe kesini hebat banget berarti dia kecuali dia nyutni sakit lho? itu sakit baru kita bisa balas istilahnya kalo mau balas ini cuman omongan doang masa sampe kesini hebat banget lo gitu lah kalian waktu off air gitu ada gak yang waktu kasus? gak ada bang gak ada bang ketika off air mereka semua biasa aja rame banget rame banget gak ada yang gitu oh gak ada yang langsung nyerang gitu Alhamdulillah akibat jadi pokoknya bersyukur aja lah gak ada intinya bersyukur mau dihujat mau gimana juga Alhamdulillah udah berkat itu FYP diundang halimantan yang pentingnya duit aja kan bang ya gitu halal juga halal yang penting kita gak ngambil panggung orang lain kan kita ada panggung sendiri mereka yang bikin sendiri silahkan tapi ini mereka berani loh ini terakhir ya ini berani makanya sekarang lagi masalah ini Israel Poles ini mereka umur berani memang harus gitu gak tau sih lu gak ada posting gak ada gue ya lu gak tau aja gue story mulu tuh memang harus gitu tadi awalnya aku cuma ngeledek temen loh lu ngapain sih posting Palestina terus Palestina terus gitu mereka udah duluan makanya pas ini aku tergerak aku wah bodo amat ini yang aku bisa berikan buat mereka kita takut shadow band nah bodo amat ya gue juga tadi pertamanya gini bang dengernya Ustadz Adidair atau siapa gitu yang harus liat gini kita ngebantu dengan materi gak ada katanya lu punya media sosial yang bisa menggerakkan orang itu yang lu lu pake gitu biar apa supaya nanti dia ngomong juga nanti bahwasannya lu berdiri dimana tuh keliatan ketahuan gitu dimana gitu hebat-hebat terusin ya gue aja udah pengen banget tuh ayam crispy itu tapi gue tahan-tahan nih ya gue gak mau ngedukung kan cuman kan maksud gue dari ya kalo kalian kan followernya udah banyak gitu kalo gue bisa story-storynya nyumbang-nyumbang dikit gitu cuman sebagai kalian yang influencer yang lebih terkenal yang dilihat orang ya gapapalah pake platform kita untuk tadi yang ngeledek asli ngapain si posting itu mulu terus ditanyain sama temen lu kenapa ngeposting itu gatau gue keposting aja gitu pokoknya seneng aja ngeposting gak sih informasi ke mereka gitu tapi kayak postingan gitu kompok-kompakan gak enggak ayo kita posting ini bareng-bareng gak gitu itu kalo itu masing-masing itu kalo kecuali mau buat single nah itu baru promo promo ada jamnya segala macem tuh ada strateginya itu gitu kalo untuk posting pribadi atau memang perkara yang masing-masing sampai dibilang mereka ini akun berita akun tapi pokoknya yang terbaik ya insyaallah iya apa ini rencana kedepan project kedepannya apalagi ini tadi kan cerita udah ditawarin film ya di Renata apa masih pengen itu berapa tahun yang lalu sih kemarin itu juga ada tawaran film juga gitu-gitu ada banyak tapi gue sih cuman cuman mintanya satu ya gak bisa iya iya harus berdua ya ada mereka masih single single sekarang terus lagi fokus ke tempat gym barunya iya tuh yang mau ngegym tuh ke tempat namanya Rizky Ridho besi besi lama besi run fitness apa? run fitness R nya R nya Rizky Ridho AM nya itu Abdul Muthali Papaw eh laki tuh bikin gym dia bikin ini salon gak bercanda dia bikin rias pengantin dia bikin rias pengantin dia bikin rias pengantin eh yang penting cuan dan kenapa iya gak apa-apa kan iya udah gitu dia ngerias pengantinnya dia lagi iya gak bercanda iya terus lumayan orang rias pengantinnya mayat ah coi mana kok dia tapi jadi ya yang penting memang harus melakukan sesuatu sesuai hobi senang banget planning ke depan apa planning ke depan planning ke depan mau nikah lah udah ada calonnya belum nanti kita kenalin cariin udah ada bang cariin udah ada makanya ditanya dulu tinggal selangkah lagi udah udah 2 tahun kan udah mau pisah kan jadi ya masa kita main sendiri oh masa main sendiri main kedua dong ketiga juga boleh sekali entertan juga entertan juga entertan bukan enggak enggak janji enggak ukti ukti ketemu di tempat hijrah-hijrah itu enggak sih enggak udah dirilis belum di sosmed mas belum bulan apa nikah misalnya bang nanti undangannya nyusul iya nanti misalnya bang berarti udah waktu dekat nih kayaknya nih berarti sebulan 2 bulan ini iya tahun ini oke oke mcd aja gratis nanti dateng ya bang boleh di gratis lu di kenal sama Sarah lu kan udah lu kan udah udah boleh ada di lambe lambe biar lu masuk lagi eh undang tamu artisnya gratis sama Pairus ya sama Pairus sama Kimpas biar tamu-tamunya seneng gak boleh gitu loh diundang harus datang ya iya hijab juga hijab siapa namanya oh belum boleh dibuka ya belum boleh kalau Ido anak satu juga insya Allah nanti bulan 12 ini udah anak yang pertama umur hampir 1 tahun bentar lagi 1 tahun nanti nyusul lagi jadi udah mau 2 ya insya Allah lancarkan semuanya sehat semua sukses sukses sama Jimnya punya cabang dimana-mana ini cabang pertama ya cabang pertama iya itu pribadi lah privat Jim nanti insya Allah mau bikin yang di kampung amin bener-bener lancar semuanya sukses karir segala macam amin makasih banyak ya udah mau main-main ke dapur kita iya ini nama ya nama ini apa bang hey daddy podcast hey daddy hey daddy ini dia yang bikin jawab apa hey daddy hey daddy hey darah muda mudi kalau sempat aku pernah merasakan liriknya nama ada lo gak tau hahaha 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 jangan liriknya jangan liriknya jangan liriknya jangan liriknya